Intro Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang hubungkan dua satuan bahasa yang sederajat yaitu Kata dengan kata, perasa dengan perasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat Untuk lebih lengkapnya perhatikan macam konjungsi pada bagian berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini pelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas mengidentifikasi kesalahan penggunaan konjungsi Sebelum memulai pelajaran, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah SWT selalu memberikan kesempatan dan keinginan untuk mempelajari bahasa Indonesia ini Mengidentifikasi kesalahan penggunaan konjungsi Cermati kalimat-kalimat berikut 1. Pasalnya salah satu penumpang tewas setelah menggigit penumpang lainnya saat pesawat masih terbang 2. Namun secara tiba-tiba salah satu penumpang berteriak kesakitan karena digigit penumpang lain 3. Sementara itu pihak sekuriti bandara langsung melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut Kata-kata bercetak tebal pada kalimat-kalimat tersebut adalah konjungsi Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat yaitu Kata dengan kata perasa dengan perasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat Untuk lebih lengkapnya perhatikan macam konjungsi pada bagian berikut Kata penghubung konjungsi Kata penghubung konjungsi dibagi menjadi fungsi konjungsi yaitu Satu antar kata, dua antar perasa, tiga antar kalimat atau antar paragraf Namun akan tetapi dengan demikian Kemudian kata penghubung konjungsi itu dibagi tiga yaitu koordinatif, subordinatif dan korelatif Koordinatif satu, menggabungkan dan serta lalu kemudian Dua, memilih atau Tiga, mempertentangkan sedangkan tetapi melainkan padahal Sekarang yang bagian subordinatif Satu, hubungan waktu setelah, sebelum, ketika Dua, hubungan sebab, sebab, karena Tiga, hubungan akibat, sehingga, maka, karena itu Empat, hubungan tujuan, agar, supaya Lima, hubungan konsesif, walaupun, sungguh pun Sekarang bagian korelatif Satu, baik titik-titik maupun Dua, tidak hanya titik-titik tetapi juga Tiga, bukan hanya titik-titik, melainkan juga Empat, demikian titik-titik sehingga Lima, sedemikian lupa titik-titik sehingga Enam, apakah titik-titik atau Tujuh, entah titik-titik, entah Lapan, jangankan titik-titik pun Contoh soal dan pembahasan Satu, penulisan kata gabung yang tidak tepat Terdapat dalam kalimat satu Dalam kalimat A, doktrin itu disebarluaskan melalui masyarakat bawah B, upah buruh dilipat gandakan oleh pemimpin perusahaan C, naskah pertanggung jawaban presiden dibacakan oleh seorang menteri D, pihak yang bertanda tangan di bawah ini adalah Bapak Alwi E, banyak barang tiruan dijual belikan oleh pedagang besar Pembahasannya, penulisan kata bertanda tangan oleh karena Penulisan gabungan kata yang hanya mendapatkan awalan ditulis terpisah Seharusnya bertanda tangan Jadi bukan disatukan bertanda tangan Tapi bertanda spasi tangan Jadi jawabannya adalah yang D Pihak yang bertanda tangan di bawah ini adalah Bapak Alwi Dua, penulisan kata bilangan yang benar terdapat pada kalimat A Sembilan orang tewas dalam kecelakaan tenggelamnya kapal peri laran tuka D, kami memerlukan sepuluh, dalam purung sepuluh, buah bis pengawal untuk dilemparkan di luar Jawa C, untuk keperluan itu kami harus menyiapkan uang seribuan D, 239 penumpang pesawat itu belum ditemukan E, dalam satu minggu ini mereka mengungsi sampai 3 kali Pembahasannya Penulisan kata 3 pada opsi E sudah tepat Karena bilangan yang dapat dinyatakan dalam 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf Jadi jawabannya adalah E Dalam satu minggu ini mereka mengungsi sampai 3 kali Tiga, penulisan kata bercetak mirim yang benar terdapat pada kalimat A Para mahasiswa diwajibkan membayar SPP per semester D, rumah itu terpaksa dijual karena perlu uang C, pertandingan basket antar mahasiswa berlangsung seru D, siapakah di antara Anda yang bersedia membantu kami E, selain pun kami belum pernah kesana Pembahasannya Penulisan kata antar mahasiswa pada opsi C sudah tepat Karena kata antar adalah bentuk terikat yang selalu digabung dengan kata yang mengikutinya Jawabannya adalah C Pertandingan basket antar mahasiswa disatukan tanpa spasi berlangsung seru Itulah contoh dari pembahasan kalimat mengidentifikasi kesalahan penggunaan konjumsi Mudah-mudahan dengan contoh tadi Kita bisa membuat berbagai kalimat yang menggunakan konjumsi Silahkan kita coba ya membuat 5 kalimat yang berhubungan dengan kata konjumsi Konjumsi ini bisa koordinatif, subordinatif atau korelatif Dengan contoh dari kata konjumsi yang diberikan tadi Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh